Halo semuanya, kalian mau tau gak Karakter terjelek Genshinitech, khususnya buat player baru Karena karakter ini Ada di standar banner Ya bener, karakter tersebut adalah Keking? Diluk? Pasti cici No Dehya Disini mungkin ada face nya Dehya ya Jadi kalau kalian gak kuat mendengar waifu kalian itu di Dalam pengera putih, di jelek-jelekan Aku sarankan stop disini Dan yang perlu kalian tau Yang aku bahas disini adalah murni gitnya Dehya Bukan design karakternya ya Jadi kenapa Dehya ini sangat gak guna Atau jelek buat player baru Karena Dehya ini adalah kartu Sumeru Dan untuk mengupgrade nya akan lumayan PR Di awal-awal game Karena Sumeru itu lumayan jauh cuy Dan kalau masih awal-awal Mungkin kalian gak akan kuat buat ngelawan monster-monster disana Ya bisa-bisa aja sih dibuat kuatin Tapi gak efisien dan buang-buang waktu Lanjut, gak bisa Gendong Deep Dehya ini adalah karakter tanker setengah-setengah Jadi DPS nya bakal agak kurang Ada demiknya Tapi gak sebanding gitu Apalagi dengan karakter gratisan Yang kalian bisa dapatkan Setelah selesaiin spiral abis lantai ketiga Yaitu The Queen Xiangling Kalau Dehya dibandingkan sama karakter gratisan itu Bah, jauh bos Bagi yang gak tau ya Dehya itu bintang 5 cuy Dan Xiangling itu bintang 4 Lanjut lagi nih Gak punya utility yang bisa membantu eksplorasi Kalian mesti inget gak Di awal-awal Geek Zen Impact Release Wanda pertama kalinya di up adalah Fenty Itu karena Fenty ini memiliki skill utility Untuk mempermudah eksplorasi Selain emang di awal-awal Questnya tentang Fenty Sedangkan Dehya ini Gak punya skill utility Ya wajar sih Kan Pairu Tapi elemen lain juga ada utilitynya Contohnya Karakter yang punya Utility buat eksplorasi itu adalah Fenty Wanderer Sayu Yelan Kirara Kezuha Bahkan Ayaka Dan Mona Dan masih banyak lagi lah ya Sedangkan Dehya Gak punya Dan yang terakhir adalah Karakter ini Super Tanggung Buat GPS susah Buat tank juga Enggak Kalaupun mau di build damage Mahal Post Mahal banget Apalagi pas awal-awal main Mana bisa kita ngasih Full resource Ke Dehya Jadi Berkerja yang Dapet Kiki Bersyukurlah Karena kalian Dapet healer Yang bisa dibilang Healnya Paling deres Dignation Mungkin segitu aja Kalau menurut kalian gimana Bisa komen di bawah Segitu aja Dah tau lah ya Bye